Oke, kalau saya klik salah satu postingan, dan kita lihat di sini satu postingan memiliki satu kategori ya, tetapi tidak dengan kategori, sebenarnya satu kategori memiliki banyak postingan. Misalnya nanti ada 5 postingan yang terkait dengan kategori CSS, maka di video kali ini kita bakalan membuat tampilannya ya. Jadi kalau saya klik CSS, dia bakalan menampilkan postingan apa saja yang memiliki kategori CSS. Seperti itu ya. Jadi di sini pertama mungkin kita bakalan buat relasinya terlebih dahulu, karena relasinya ini adalah hasMany ya. Jadi saya pergi ke kategori .php, ini adalah model, dan saya buat public function di sini, post. Di sini return this hasMany, artinya memiliki banyak, post.2.2 kelas, jangan lupa titik koma. Nah, di sini sebenarnya untuk penamaannya mulai dari post di sini, saya membuatnya plural ya, dan di sini adalah hasMany, karena dia memiliki one-to-many relationship. Itu sudah semuanya saya jelaskan di dalam mini-book saya, yang di sini kalian bisa cek ya di link deskripsi video bawah ini. Dan di situ sudah saya digging deeper semuanya terkait dengan bagaimana caranya merelasikan tabel dengan menggunakan metode eloquent ya. Dan di situ sudah lengkap pastinya. Oke, di sini saya langsung saja membuat seperti ini ya, post dan hasMany. Oke, kita buat root gate-nya untuk menampilkan seluruh postingan apa saja yang terkait nantinya. Jadi di sini saya ctrl-shift-d, dan di sini untuk post-nya saya ganti ctrl-d, 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 dan di sini sudah ter-highlight semua untuk yang post, saya ganti menjadi kategori. Seperti itu ya. Dan di sini sudah ada kategori with show, kategori, dan public controller show, daripada kita membuat show di sini kita buat kategori. Oke, dan untuk di public controller-nya kita buat dulu kategori ya. Jadi di sini saya bakalan pergi ke kategori controller, di public controller maksud saya public controller. Tepat di paling bawah kita bakalan membuat public function, kategori. Dan di sini kita bakalan menerima model injection ya, kategori S-kategori. Oke, yang untuk model injection ini juga saya sudah menjelaskannya di video yang satu ini. Oke, di sini saya bakalan return view. Return view. Kemana ngereturn view-nya? Mungkin kita tiru yang di atas sini ya. Jadi kita bakalan ctrl C dan ctrl V. Di sini adalah kategori pastinya. Compact-nya untuk melemparkan variable ya. Di sini public post kita ganti menjadi kategori. Oke, untuk itu kita buat dulu view-nya. Jadi kita pergi ke resources. Views ada yang namanya public. Di sini saya sudah membuat folder kategori ya. Jadi di sini saya buat show.blade.php. Sebenarnya show.blade.php ini mirip tampilannya dengan index.blade.php ketika kita menampilkan halaman yang di sini ya. Kan ini adalah index.blade.php untuk yang view-nya. Nah, untuk itu kita bakalan copy-kan saja tampilan dari index. Index yang public post tentunya ya. Di sini public post. Kita klik. Saya ctrl A dan ctrl V di sini ya. Tetapi karena kita belum mempunyai variable post nantinya bakalan error ya. Untuk itu kita komen saja yang for each dan end for each ya. Oke, di sini kita sudah selesai menampilkan show. Dan di sini sudah juga kita menampilkan kategori show di root ya. Jadi kalau saya refresh di sini. Saya refresh kalau saya klik CSS dia bakalan belum bisa ya. Kenapa? Karena di sini kita belum menghasilkan link ketika kita nge-klik anchor tag-nya. Oke, untuk itu kita bakalan pergi ke show.blade.php. Tepat yang di post ya. Bukan yang di kategori. Karena ini adalah yang ketika kita menampilkan post di sini. Oke, untuk itu kita scroll ke bawah. Ada yang namanya tag A ya. Yaitu adalah di sini. Kalau kalian lihat di sini post kategori name. Kita buat saja di sini root. Kita buat root seperti ini. Adalah kategori.show. Kalau kalian lihat di sini ya. Namenya itu adalah kategori.show. Oke. Dan untuk parameternya. Di sini dia menerima kategori. Nah, di sini saya bakalan nge-boot seperti ini ya. Post kategori id. Kenapa tidak slug? Karena kita tidak memiliki slug di dalam database kita. Kalau saya buka database di sini. Dan saya bakalan cari Lara Block. Di sini ada yang namanya post. Ya, sorry. Di sini ada yang namanya kategoris ya. Kalau kalian lihat di sini hanya ada id dan name saja ya. Tidak ada slug. Untuk itu kita bisa memanfaatkan hanya id saja di sini. Dan untuk di public. Di kategori .php nya. Kita tidak menamakan get root key name ya. Kalau di sebelumnya di post. Kita buat get root key name seperti ini ya. Karena kita memiliki yang namanya field slug. Jadi kita buat return slug seperti ini. Tetapi tidak untuk yang kategori model di sini ya. Oke. Untuk itu langsung saja saya close di sini. Dan di sini sudah dia mengasihkan kategori id. Ditangkap di sini. Karena di sini adalah modelnya. Nama modelnya. Dia bakalan masuk ke public controller. Di sini dia bakalan injection. Dan ngirimkan kategori. Oke. Saya refresh saja mungkin di browser. Saya refresh dan saya klik CSS. Dia bakalan tampil show 2 seperti ini ya. Kalau saya klik yang selain CSS. Misalnya di sini ada HTML. Dia bakalan show 3. Nah untuk itu kita bakalan nge-for each di sini ya. Itu sangat gampang sekali. Kita pergi lagi ke yang kategori di sini ya. Di sini saya uncomment. Karena kita sudah memiliki kategori ya di sini ya. Kita sudah compact kategori. Jadi kita bisa memanggil seperti ini. Kategori post as post. Kenapa kategori post? Karena kita di kategori.php sudah membuat yang namanya function post. Pake s ya di sini adalah plural. Oke. Di sini seperti ini saja mungkin sudah berhasil. Kalau saya refresh ya dia bakalan tampil. Ini adalah yang show 3. Mungkin kita bakalan buat H4 atau H5. H4 saja. Kita buat kategori name. Oke. Saya refresh di browser. Ini adalah HTML. Dan kita buat saja di sini kategori. Post kategori. Kategori seperti ini ya. Dan kita buat kelas MB. Mungkin MB5. Saya refresh di browser. Mungkin MB3 saja. Biar tidak terlalu ke bawah. Ya seperti ini. Post kategori HTML. Kalau saya klik di sini. Saya mengklik yang CSS ya. Untuk kategorinya. Ya dia bakalan tampil seperti ini. Post kategori CSS. Nah mungkin itu dulu untuk video kali ini. Bagaimana caranya membuat relasi many to one di Laravel. Terima kasih.